Halo, para pecinta Beto Trude Heavens dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Bang Oyan? Wih lah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini tampak terlihat lemah Xiaoyan juga pada akhirnya mampu mengendalikan tubuhnya saat ini dan Xiaoyan perlahan mulai mengenakan pakaiannya Ekspresi putus asa di wajah Xiaoyan pada saat ini terungkap bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berkata bahwa ada yang ingin Xiaoyan lakukan Permaisuri memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan bersyanda dan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berbicara Permaisuri berkata bahwa ia telah berbicara mengenai hal ini sebelumnya Apapun yang diminta oleh suaminya, ia pasti akan memuaskannya Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya Sebelum akhirnya, Xiaoyan menundukkan kelapanya dan bergumam dengan suara rendah Xiaoyan berkata bahwa bisakah Yuan Er untuk merahasiakan permasalahan ini demi Xiaoyan Permaisuri pada saat ini menepuk bahu Xiaoyan dan sosoknya bertanya apa yang Xiaoyan takutkan Ia tahu pasti Xiaoyan memiliki banyak istri dan selir di dunia sensi Tetapi sensi adalah sensi dan dunia sejati suanyin tetaplah dunia sejati suanyin Xiaoyan tidak perlu khawatir karena ia akan bertanggung jawab mengenai semua ini Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sambil menghelak nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Sementara itu Permaisuri tiba-tiba menundukkan kelapanya dan bergumam agar Xiaoyan memaafkannya Ia sesungguhnya tidak mau melakukan hal tersebut tetapi Xiaoyan benar-benar terlalu menggoda Ia tidak bisa menahannya dan semua ini benar-benar kesalahan dari Permaisuri Xiaoyan pada saat ini tetap terdiam sementara Permaisuri kembali mendekat ke arah Xiaoyan Tubuh Xiaoyan kembali tidak bisa digerakkan dan Xiaoyan tampak seolah-olah mati rasa Xiaoyan terkejut di dalam hatinya dan Xiaoyan berpikir bahwa wanita yang mulia benar-benar bisa memakan orang Beruntung pada saat ini kehampaan di hadapan mereka benar-benar telah berubah Ada distorsi warna-warni muncul yang tampak seperti pusaran air danau yang tenang Kecepatan dari klinci bingyun juga pada saat ini melambat sementara Xiaoyan pada saat ini melihat banyak sosok yang muncul Xiaoyan pada saat ini terkejut dan bertanya mengapa tempat ini begitu ramai Permaisuri pada saat ini tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa tentu saja Permaisurilah yang menyebarkan berita tentang Raja Iblis Tianhe Xiaoyan segera menatap ke arah Permaisuri dengan penuh kebingungan Ini adalah rahasianya sendiri mengapa berita ini harus disebarkan untuk menarik semua orang Sementara itu Permaisuri pada saat ini kembali berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan ingat yang dikatakan Permaisuri sebelumnya Selain itu di hutan belantara keabadian ini tidak hanya adanya binatang penjaga yang merupakan ancaman besar Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit bingung apakah ada yang lebih kuat dari binatang penjaga di hutan belantara keabadian ini Sang Ratu pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa selain binatang penjaga di hutan belantara keabadian Yang benar-benar menakutkan adalah aturan misterius yang terkandung di dalamnya Xiaoyan mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Sementara Permaisuri kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Permaisuri berkata bahwa hutan belantara keabadian adalah ruang unik yang terbentuk setelah kematian banyak makhluk keabadian Ini bukanlah sebuah ruang melainkan perpaduan dari keinginan atau kehendak orang-orang kuat keabadian Meskipun mereka tidak langsung dilenyapkan jika mereka memasuki tempat ini Begitu mereka menyentuh dan melanggar aturannya maka mereka akan mokat Terkecuali seseorang memiliki kekuatan absolut barulah ia bisa melangkah pergi Xiaoyan pada saat ini seketika benar-benar terkejut dengan peraturan ini Namun karena Xiaoyan tidak mengetahui peraturannya Xiaoyan segera bertanya apakah Yuan Er mengetahui aturan tersebut Permaisuri mengangguk dan menjawab bahwa ia hanya tahu beberapa aturannya Salah satunya adalah tidak memercihkan darah ketanaman apapun Xiaoyan kembali mengerutkan kening dan Xiaoyan bergumam bahwa itu adalah aturan yang aneh Jika begitu permasalahannya apakah seseorang akan segera dilenyapkan setelah ia melanggar aturan tersebut Permaisuri pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa bukan seperti itu cara kerjanya Selama Xiaoyan tidak berinisiatif untuk memprovokasi orang lain Tidak akan terjadi pertempuran dan tidak akan ada darah yang terciprat ketanaman di sekitar Dengan begitu maka hutan belantara keabadian ini tidak akan menyerang dengan mudah Namun begitu aturan ini dilanggar Maka seseorang akan diburu oleh semua makhluk yang berada di hutan belantara keabadian Selain itu masih ada banyak aturan misterius dan aneh lainnya yang diketahui oleh Permaisuri Yang pada saat ini ia ketahui adalah sepertinya mereka tidak boleh bernyanyi di dalam tempat ini Mereka tidak boleh mengumpat tidak boleh memanggil seseorang dengan nama aslinya Dan tidak boleh buang air kecil ataupun besar dimanapun Xiaoyan tersenyum pahit setelah mendengar hal ini karena aturan ini agak terlalu aneh Xiaoyan mungkin bisa menahan untuk tidak menyanyi atau mengumpat Tetapi jika berkaitan dengan buang air kecil atau air besar Bukankah hal ini merupakan sesuatu yang benar-benar sangat sulit untuk dihadapi Sementara itu Permaisuri pada saat ini kembali menjelaskan semua aturan yang ada di sini Permaisuri berkata karena hutan belantara keabadian ini terbentuk setelah kematian banyak makhluk keabadian Tentu saja aturannya juga dibentuk oleh sisa-sisa wasiat yang mereka tinggalkan Aturan yang baru saja disebutkan oleh Permaisuri hanyalah sebagian dari aturan yang tidak lengkap Masih ada banyak aturan lain dan ini merupakan daftar yang bisa Xiaoyan lihat Permaisuri lanjut menyerahkan selip batu giok kepada Xiaoyan yang berisi segala macam aturan aneh Xiaoyan pun menatap ke arah banyak aturan ini dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berkata-kata Sementara itu Permaisuri kembali menjelaskan bahwa seiring dengan berjalannya waktu Tidak sedikit makhluk keabadian yang dilenyapkan oleh aturan Makhluk keabadian yang telah dilenyapkan ini menghasilkan keinginan baru Dengan begitu maka akan juga terbentuk aturan baru di tempat tersebut Tujuan Permaisuri menyebarkan berita mengenai Raja Iblis Tianhe adalah untuk membiarkan orang-orang ini melesat Dengan cara inilah mereka akan bisa mempelajari aturan baru yang belum mereka ketahui Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari bahwa inilah tujuan utama dari Permaisuri Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sementara Permaisuri bertanya apakah Xiaoyan sudah menghafal semua peraturannya Xiaoyan pada saat ini mengangguk sedikit sementara Permaisuri segera mengajak mereka berangkat Kelinci Bing Yun pada akhirnya membawa keduanya bergegas ke dalam kehampaan yang berwarna-warni Kehampaan pun mulai berputar sebelum akhirnya menelan kelompok Xiaoyan dalam sekejap Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masuk masih banyak orang yang tersebar yang baru saja datang Tetapi mereka tidak memilih untuk segera masuk Mereka tampak ragu-ragu dan mereka menggertakan gigi ketika menatap ke arah kehampaan Selain itu pada saat ini ada juga sosok yang pada saat sebelumnya mengikuti Xiaoyan Sosok ini adalah Yu King dan Tai King dan keduanya pada saat ini terlihat terdiam Yu King lanjut menggelengkan kelapanya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan Apakah mereka harus mengikutinya atau tidak Keduanya pada saat ini kembali terdiam dalam keheningan sebelum akhirnya mereka menghala nafas Yu King kembali berkata bahwa ia hampir mati di dalamnya saat terakhir kali kesini Pada saat ini mereka tidak siap untuk apapun dan mereka pasti akan mengokat jika mereka memaksa memasukinya Menanggapi hal tersebut meskipun Tai King belum pernah memasuki hutan belantara keabadian Ia secara alami tentu saja pernah mendengar tentang tempat terlarang ini Sosoknya pada akhirnya bertanya apakah mereka harus menunggu di tempat ini Yu King pada saat ini bergumam bahwa itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan Yu King menundukkan kelapanya dan mengingat pengalamannya ketika ia memasuki hutan belantara keabadian Sosoknya lanjut bergumam bahwa ia pada saat itu telah sangat berhati-hati ketika masuk Namun ia masih melanggar aturan dan aturan ini benar-benar tidak terbayangkan Ia bertemu dengan seorang bajingan dan ia mengumpat dengan tidak sengaja Ia telah melanggar aturan yang ada dan segala sesuatu di hutan belantara benar-benar menjadi musuhnya dalam sekejap Untungnya ia benar-benar cukup beruntung untuk bisa melarikan diri dengan selamat Jika tidak maka ia benar-benar akan menjadi nutrisi bagi orang-orang yang berada di sana Tai King menggelengkan kelapanya berkali-kali mendengar aturan yang pada saat sebelumnya dilanggar oleh Yu King sosoknya pada akhirnya bergumam jika begitu permasalahannya Maka mereka tidak bisa pergi mungkin masih banyak aturan yang berada di sana dan mereka sesungguhnya harus mengetahui peraturan itu terlebih dahulu jika mereka ingin masuk Yu King pun mengaguhkan kelapanya dan menghelak nafas dan bersama dengan hal tersebut Seberkas cahaya kembali melonjak ke arah mereka Keduanya pun terkejut dan kembali menangkap cahaya tersebut yang ternyata merupakan perintah dari Zuchi Keduanya seketika melihat sekeliling dan mereka tidak menemukan keberadaan dari Zuchi Namun mereka yakin kemunculan surat ini merupakan sesuatu yang kemungkinan besar Zuchi berada di tempat ini Mereka pun menghelak nafas dan mereka pada saat ini segera melihat isi dari pesan tersebut Isi dari pesan ini memerintahkan mereka untuk memasuki hutan belantara keabadian Ada juga beberapa baris kata-kata dengan banyak informasi rumit dan ini merupakan aturan yang berada di tempat ini Begitu selesai membaca aturan-aturan ini keduanya pun saling memandang dan sosok-sosok ini seketika sedikit terdiam Mereka berpikir sepertinya kali ini sangat mustahil bagi mereka untuk tidak memasuki tempat tersebut Keduanya pada akhirnya memutuskan untuk menghafal aturan yang ada yang tertera di token batu giok Bersamaan dengan hal tersebut ada tatapan yang hanya diam yang menatap ke arah dua sosok ini Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini bergumam dengan suara yang rendah Jika Xiaoyan melihat sosok ini, Xiaoyan pasti akan mengenalinya secara sekilas Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yonghe yang pada saat sebelumnya bertemu dengan Xiaoyan Namun ekspresi dari Yonghe pada saat ini tampak berbeda jika Xiaoyan melihatnya Sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ia ingin melihat apa tujuan mereka ke tempat ini Begitu menyelesaikan perkataan ini, ekspresinya pada saat ini tiba-tiba berubah ketika ia mulai kembali berbicara Yonghe berkata bahwa orang ini terlalu berhati-hati Tampaknya mereka harus menggunakan cara lain untuk mendekati sosok tersebut Selain itu jika memang ada kesempatan yang terbaik adalah menghabisinya di dalam Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah memasuki hutan melantara keabadian Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan ruang yang dipenuhi dengan kehidupan Ada banyak semak-semak lebat pepohonan menjulang tinggi yang pada saat ini terlihat menerobos langit Udara di sekitar juga pada saat ini benar-benar tampak memiliki energi yang melonjak Tampaknya meskipun seseorang tidak mendapatkan berkah di tempat ini Tetapi dengan hanya berlatih di dalamnya itu merupakan suatu yang sangat cukup Origin Ki disini benar-benar sangat murni sehingga membuat Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa takjub Xiaoyan pada saat ini menghirup udara dalam-dalam dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Xiaoyan pun bergumam berapa banyak sosok keabadian yang terjatuh disini untuk menciptakan ruang yang menakutkan ini Xiaoyan pun mendecahkan lidahnya dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa tidak mengagumi tempat tersebut Sementara itu Permai Suri pada saat ini segera menjelaskan bahwa alam sejati Suwan Yin mengalami perang yang menghancurkan Orang ini benar-benar sangat besar hingga banyak makhluk keabadian di alam sejati Suwan Yin telah mokat Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas Ternyata kebanyakan dari mereka yang telah musnah merupakan tingkat keabadian Pantas saja tempat ini benar-benar dipenuhi dengan banyak energi yang sangat melimpah Xiaoyan pun melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini menemukan ada banyak makhluk hidup Pepohonan yang tak terhitung jumlahnya juga benar-benar memiliki ukuran yang sangat besar Di kejauhan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah banyak monster gerak yang sangat tinggi Xiaoyan tampak seperti seekor semut jika Xiaoyan harus berhadapan dengan monster-monster tersebut Xiaoyan merasa takjub dan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba memiliki sebuah ide Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan tiba-tiba mendapatkan ide yang berani Jika Xiaoyan dapat membawa tempat dengan sumber daya yang begitu megah ini kembali ke dunia sensi Maka mereka akan menciptakan lebih banyak orang kuat tingkat keabadian di dunia sensi Permaisuri pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar berani memikirkan hal tersebut Permaisuri ingin melihat bagaimanakah Xiaoyan bisa melakukannya Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit karena secara alami Xiaoyan pada saat ini memang hanya sedang mengawang-ngawang Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera bergumam bahwa jika itu adalah makhluk hidup Mungkin akan ada jalan bagi Xiaoyan untuk melakukannya Tetapi Xiaoyan tidak memiliki kemampuan luar binasa untuk memindahkan ruang Permaisuri pada saat ini kembali tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa mungkinkah Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa tempat ini merupakan benar-benar tempat Sesungguhnya tempat ini dapat dikatakan hanyalah sebagai makhluk hidup Ini hanyalah makhluk hidup yang sangat besar dan jika begitu permasalahannya bukankah Xiaoyan bisa melakukannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan Xiaoyan benar-benar sangat terjekut Apa yang dikatakan oleh Permaisuri ini benar-benar langsung menumbangkan pemahaman Xiaoyan tentang makhluk hidup Xiaoyan tanpa sedar bertanya bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang sebesar ini Permaisuri pada saat ini terlihat sedikit serius dan berkata bahwa jika Xiaoyan memiliki cukup kesempatan Maka Xiaoyan mungkin akan bisa berbicara dengannya Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam menatap ke arah Permaisuri yang tampak tidak bersyandak Xiaoyan lanjut merenung dan Xiaoyan kembali melihat ke sekeliling Xiaoyan menyadari ada banyaknya binatang buas dan Xiaoyan bisa melihat bahwa tempat ini juga benar-benar sangatlah luas Sesaat kemudian pada akhirnya Xiaoyan menekan pemikirannya dan Xiaoyan memutuskan untuk memanfaatkan keadaan Xiaoyan duduk bersilah dan pada saat ini Xiaoyan mulai menyerap orijin ki murni di hutan belantara keabadian Sekarang sumber energi dari lautan bintang Xiaoyan telah mengandung 400 juta orijin ki yang agung Untuk menerobos dogat bintang sembilan dibutuhkan setidaknya 600 juta Masih ada 200 juta yang tersisa dan Xiaoyan benar-benar harus memanfaatkan hal tersebut Tetapi dengan ratusan juta bintang di tubuhnya setidaknya Xiaoyan membutuhkan ratusan tahun untuk mengembunkannya Xiaoyan terus-menerus menyerap energi yang terkandung di tempat tersebut dengan gila-gilaan Kecepatan ini benar-benar sudah sangat menakutkan Namun Xiaoyan tidak puas karena peningkatan seperti ini bukanlah solusi jangka panjang Xiaoyan tahu bahwa peningkatan pesat seperti itu hanya bersifat sementara Setelah berhasil memadatkan hingga puluhan juta bintang orijin ki kecepatan kultivasi Xiaoyan juga akan melambat Xiaoyan membutuhkan harta karun dan penciptaan yang lebih kuat dan pertempuran akan lebih diperlukan selama pelatihan Namun ketika memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Meskipun ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tetapi karena adanya banyak aturan di sini Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa membunuh binatang buas sama sekali Aturan ini tertera di dalam batu giyok dan Xiaoyan pada saat ini bergumam Sungguh sangat disayangkan Xiaoyan tidak bisa menghabisi makhluk hidup di tempat ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Permaisuri pun bertanya mengapa Xiaoyan tidak bisa membunuh makhluk-makhluk di tempat ini Xiaoyan pun memandang ke arah Permaisuri dengan sedikit curiga sebelum akhirnya mulai kembali berbicara Xiaoyan berkata bukankah ada peraturan di silip batu giyok yang diberikan oleh Yuan Er yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh membunuh binatang buas Permaisuri tersenyum dan menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar Tetapi Permaisuri memiliki hubungan yang baik dengan makhluk yang merupakan tempat ini Oleh karena itu tidak akan bermasalah jika suaminya bersikeras untuk menghabisi ratusan di antara mereka Xiaoyan pada saat ini tertegun dan berpikir bahwa setelah waktu yang lama dan setelah Xiaoyan menghapal banyak aturan Dan tampaknya peraturan ini sama sekali tidak berlaku bagi Permaisuri Xiaoyan pada akhirnya dipenuhi dengan kebingungan dan segera kembali bertanya kepada Permaisuri Xiaoyan bertanya jika begitu permasalahannya mengapa Yuan Er memimpin banyak orang ke tempat ini Mungkinkah mereka bukan untuk menguji aturan-aturan yang berada di tempat ini Permaisuri pun tertawa perlahan dan berkata bahwa ia khawatir perjalanan kali ini terlalu membosankan Oleh karena itu ia ingin membuat tempat ini lebih hidup Itu merupakan alasan kedua mengapa Permaisuri pada saat ini mengirim banyak orang Xiaoyan pada saat ini menghilangkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Jika orang-orang ini tidak serakah tampaknya mereka juga tidak akan masuk ke tempat ini Karena keserakahan inilah mereka pada akhirnya memutuskan untuk masuk mencari berkah ke tempat ini Dengan begitu mereka juga tentu saja sudah siap untuk kehilangan nyawa kapan saja Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang Tiba-tiba terdengar sebuah suara gemuruh di kejauhan Banyak sosok pada saat ini tampak terlihat berkelahi dengan puluhan binatang nyamuk Binatang nyamuk ini setinggi puluhan meter dan mengepung beberapa sosok yang kuat Xiaoyan mengerutkan gening dan Xiaoyan bisa mengetahui bahwa yang terkuat di antara mereka merupakan langkah pertama keabadian Di bawah serangan banyak monster nyamuk raksasa pada saat ini mereka semua benar-benar langsung dihabisi Dalam beberapa tarikan nafas mereka semua benar-benar langsung dihancurkan Tubuh mereka pada saat ini dikoyak dan semakin banyak binatang yang pada saat ini menghancurkan tubuh mereka Bahkan darah yang terciprat di daun juga pada saat ini tampak terlihat diserap Sepertinya semua makhluk hidup di tempat ini benar-benar menyerap apapun yang berasal dari sumber energi Hal ini benar-benar sesuatu yang sangat menakutkan bagi Xiaoyan Sementara itu permaisuri pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan telah melihatnya Hal ini benar-benar sangat menakutkan tetapi suaminya jangan khawatir Ia memiliki selir di sampingnya dan ia akan memblokir aturan ini untuk Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada permaisuri Bersama dengan hal tersebut pada saat ini monster-monster yang baru saja menyerap mayat-mayat sosok yang baru saja mereka kalahkan Segera menolah ke arah Xiaoyan Mereka seketika bergegas melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan terkejut dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa mereka belum melanggar aturan apapun Sementara itu permaisuri masih tersenyum dan bergumam agar Xiaoyan jangan gugup Makhluk-makhluk ini hanya akan melintas dan tidak akan menyerang Selain itu mereka juga pada saat ini akan segera sampai ke tempat tujuan mereka Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan benar saja perkataan permaisuri terbukti Monsternya mukraksasa yang tak terhitung jumlahnya ini hanya melesat melewati Xiaoyan tanpa menyerang Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan segera kembali pulih dalam ketakutannya Xiaoyan berpikir bahwa meskipun Xiaoyan menggunakan semua klon miliknya Tampaknya Xiaoyan tidak akan bisa bertahan lama Jika tidak ada permaisuri mungkin juga Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlaman jadi mayat Xiaoyan pun memandang ke arah permaisuri dan Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit kekaguman Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menjadi semakin tenang Sesosok tubuh pada saat ini datang dari kejauhan Sebuah suara juga terdengar di telinga Xiaoyan ketika berkata kebetulan sekali mereka kembali bertemu Xiaoyan mendengar suara yang sedikit familiar dan Xiaoyan seketika menoleh Xiaoyan segera menemukan bahwa sosok ini adalah sosok yang ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya yakni Yonghe Yonghe terlihat duduk bersilak di atas labu dan wajahnya pada saat ini menunjukkan ekspresi bahagia Sementara itu Xiaoyan berkata dengan dingin ketika bertanya mungkinkah ini hanyalah sebuah kebetulan Ekspresi Yonghe sedikit berubah merasakan niat membunuh yang terpancar dari Xiaoyan Sosoknya buru-buru berbicara dengan tergesa-gesa agar pada saat ini saudara jangan salah paham Ia tidak mengikuti Xiaoyan dan ia hanya kebetulan mendapatkan berita tentang Raja Iblis Tianhe Ia berniat untuk mencari keberuntungan dan tampaknya sudah ditakdirkan bahwa mereka akan bertemu lagi Xiaoyan tersenyum sinis sebelum akhirnya bertanya apakah itu memang benar Jika begitu maka biarkan Xiaoyan untuk mencari jiwa dan melihat apakah itu benar-benar sebuah kebetulan Begitu selesai berbicara sosok Xiaoyan pada saat ini seketika melesat Sayap dewa pada saat ini muncul di belakang Xiaoyan dan Xiaoyan juga melesatkan pedang berat misterius Ekspresi Yonghe pada saat ini berubah dan sosoknya seketika melesat mundur Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan teknik pedang berat pelahap guntur api Melihat hal tersebut Yonghe pada saat ini menepuk labu dan uap air yang agung menyembur keluar dari labu tersebut Pada akhirnya kedua serangan saling bertemu sebelum akhirnya saling menghancurkan Xiaoyan pada saat ini bersiap untuk kembali melakukan serangan Sementara Yonghe pada saat ini kembali menepuk labu miliknya Labu ini kembali mengeluarkan cairan yang pada saat ini langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun melonjakan api dari tubuhnya sebelum akhirnya cairan tersebut benar-benar diuapkan Namun begitu uap ini menghilang Xiaoyan menyadari bahwa Yonghe telah pergi Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini kembali ke arah kelinci Bing Yun Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar tidak tahu dari manakah orang ini berasal Entah ia dari istana dewa pemburu atau ia datang ke sini atas perintah orang lain Namun opsi pertama tampak lebih masuk akal bagi Xiaoyan Xiaoyan khawatir sosoknya masuk ke tempat ini bukanlah untuk mencari warisan Melainkan untuk mendekati Xiaoyan Atau juga mungkin sosoknya berniat untuk mendekati Permaisuri dan Xiaoyan pada saat ini harus waspada Permaisuri pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan sosoknya telah menyadari keanehan yang berada di wajah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa semuanya seperti apa yang diduga oleh Xiaoyan Orang yang baru saja muncul adalah klon dari Zuchi penguasa istana dewa pemburu Xiaoyan seketika terkejut dan tanpa sadar bertanya Mungkinkah itu benar-benar klon yang dimiliki oleh Zuchi Pantas saja Xiaoyan merasa adanya sesuatu yang aneh dari aura orang tersebut Tetapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah klon milik Zuchi Sementara itu Permaisuri pada saat ini tersenyum dan kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia memiliki lebih dari sekedar klon ini dan ada satu hal yang sama dengan Xiaoyan Kekuatan tubuh aslinya tidak bisa lagi ditingkatkan Sementara kekuatan klonnya lebih kuat daripada tubuh aslinya Selain itu tampaknya hanya ada sedikit orang yang tahu bahwa ia memiliki sebuah klon Xiaoyan pada saat ini kembali dikejutkan dengan apa yang dikatakan oleh Permaisuri Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas karena semua ini benar-benar di luar Naila Xiaoyan Sampai jumpa di video selanjutnya